Terima kasih. Kelar, lo tuh kalau dikasih hadiah sama orang, jangan ditolak. Bista kan maksud lo? Udah, aku terima kau, mbak. Eh, ini buat lo, Kelar, hari lebaran. Hah, buat aku, mbak. Makasih, enggak baru. Lepas? Mas, ngga? Eh, istri gue ini. Sekali-sekali. Ini gue juga mau. Sayang, sayang. Iya, iya. Sama-sama, Kelar, sama-sama. Sama-sama, iya. Eh, gantian dong. Belum. Belum. Sayang. Syirah. Ya. Nah, cari bukan prosesnya, ntar dulu ya. Ya, nanggut lewat dulu. Oh, yaudah. Sudah, yaudah. Sudah, yaudah. Berita terakhirian kita. Kenapa sih? Mbak Gista. Itu. Tadi, Fira. Lagi kepikiran ceritanya Mbak Abri. Mbak Abri tadi curhat sama Fira. Katanya Mbak Abri mau mengungkapin perasaannya sama cowok yang lagi dia suka, Mbak. Gitu. Aubrey yang curhat kok jadi lo yang baper sih? Tapi Mbak Gista, menurut Mbak Gista nih ya, niatan Mbak Aubrey mau bilang ke si cowok itu tentang perasaan dia. Sebenarnya, menurut Mbak Gista gimana? Ya, bagus dong. Gini, kalau perasaan itu kan emang harus diungkapkan. Nggak harus diterima. Yang penting tuh lega. Dan yang paling penting, kejelasan. Gitu ya Mbak? Kenapa? Lo kayak Aubrey ya? Nggak. Guevira. Ya juga nggak apa-apa kok. Nggak Mbak, kira cuma jadi pengen semangatin Mbak Aubrey aja. Tapi sampai itu jelas. Semangat Mbak Gisa. Mbak Gisli, jangan gosip. Orang serang sama siapa-siapa. Fir, nih. Umbung lo di sini, nanti gue lupa lagi. Nggak. Gue bawa kue spesial bikinan gue. Gue bikinin anak-anak semuanya. Dapet. Nih. Ya ampun Mbak Gisa. Fira, ada janji ini. Mau cari tajil sama Tomo. Bentar ya Mbak Gisli. Oh iya, di situ ya Tomo. Mbak Gista. Mbak Gisli, mau cari tajil sama Fira. Nggak, aku mau ngetik tempat buat buka puasa. Oh di sini? Iya. Nggak jadi keluar? Nggak kok, di sini. Oh iya, mumpung lo di sini. Nih, buat lo. Gue nastaik spesial bikinan gue. Semuanya dapet jatah satu-satu. Aduh, Mbak Gisli, aku baru ingat aku harus cari tajil sama Fira. Aku simpel di sini. Dulu enggak, Pak. Oh iya, Fira. Nunggu sebentar ya Mbak. Aduh, maaf. Jadi kira-kira gitu sih cara kita untuk bagi-bagi jadwal sama kru yang udah pada pulang kamu. Iya Mbak, siap. Hai Mbak Gista. Hai Dek. Wah, itu kue nastar buatan Mbak Gista. Iya, gue suka bikin kue-kue gitu deh. Wah, dari penampangannya cantik banget Mbak. Iya ya? Pasti enak ini. Ini emang apa ya, gue bikinnya spesial sih. Pasti enak rasa nih. Oh banget. Mbak Gista, aku pamit dulu. Kek, kek, kek. Nih, ini udah gue siapin buat lo satu. Sorry ya, coba lo tutup nih. Buat aku Mbak. Satu enggak apa-apa enggak? Enggak apa-apa, satu cukup banget Mbak. Yaudah. Makasih. Nih, aku ngecek water belu ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Aku juga Mbak. Iya doang. Wah, ada jadwal buat lo sama. Makasih Mbak Gista. Terima kasih Mbak. Wah, makasih lho Mbak. Jadi nastar ini kue wajib di rumah aku kalau lagi lebaran. Iya, biasanya kan selalu ada kan di rumah. Iya, makanya aku suka banget. Hmm, oke. Mau lagi enggak nastar ya? Hah? Aku tambahin ya. Mau? Boleh Mbak, boleh. Beneran? Iya, udah. Iya, udah, udah, udah. Ini gue tambahin ya. Loh, beneran Mbak? Empat? Empat gimana? Empat, empat. Empat ya, ini gue tambahin tiga berarti ya. Yang lain gampang, nanti gue bikinin lagi. Serius Mbak, enggak apa-apa? Beneran gue bikin banyak, tapi gue bawainya cuma segini. Wah, senang banget. Enggak apa-apa nih, Mbak, empat-empatnya. Enggak apa-apa, semuanya. Ganti kalau korang pingga WhatsApp gue. Ya, gue kasih lagi. Iya, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama ya. Mari, Mbak Gista. Iya. Kenapa sih sayang, kau belanjaannya dilihatin terus? Mas, makasih banget ya udah beliin ini. Aku beneran senang banget sih. Beneran? Beneran. Ada syarat ya, tapi sayang? Hah? Ingat, kamu enggak boleh pakai baju ini dan dipakai sebelum lebaran. Kamu cuma boleh pakai waktu lebaran aja. Nah, karena lebaran tahun ini itu kan lebaran pertama kita tuh sayang. Jadi keumumannya bener-bener spesial banget. Dan ingat. Cuma boleh aku yang ngeliat kamu pakai baju itu. Enggak boleh ngeliat. Mas, apa sih? Lagi di kantor kamu. Jangan, keras-keras. Lagian kenapa malu sih sayang? Karena aku juga lagi ngomong sama orang yang paling spesial di depan. Kamu tuh kalau lagi ngegombal menurutnya manis banget. Yaudah, dah. Mhh. I go. I go. Omong jangan, omong jangan. Buka puasa. Omong jangan. Hih! Tomo, apaan sih dingin tau? Kamu tuh kenapa Taufir? Lemes banget kayak gitu sampe bengung aja. Nih, mending buka puasa dulu. Aku baru ambilin dari kulkas. Tomo, ih enak banget ini. Di mulut Fira rasanya seger. Terus badan Fira juga jadi ikutan seger. Iya dong Fir, rasa kelapa sama susunya. Juara kan? Ini tuh kesukaan aku banget Fir. Frisien flake, coconut delight. Segernya bukan cuma di mulut, tapi bikin badan jadi seger juga. Fit! Dan sekarang Fira jadi yakin sama keputusan Fira untuk ngomong sama Mas Fajar. Doain Fira ya? Iya aku doain. Kayaknya aku harus belajar ikhlas deh. Kalo sampe Mas Fajar terima Fira. Aku ngga apa-apa. Yang penting Fira bahagia. Kalo sampe Mas Fira. Kalo sampe Mas Fira. Kalo sampe Mas Fira. Dia tak ngomong sama mas Fira. Terima kasih.